and better health and better health Teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan pasien manajemen organisasi upaya kesehatan masyarakat serta penelitian bidang kesehatan Sumber daya manusia berperan sebagai penggerak informatika biomedis melalui pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bidang kesehatan pengetahuan pengalaman serta kebermanfaatan sistem informasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat secara tidak langsung memberikan dampak terhadap upaya memperkuat sistem kesehatan Tata Kelola Informatika Biomedis yang baik perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar organisasi tersebut jenis organisasi budaya hirarki otonomi perencanaan dan sistem kontrol rencana strategi manajemen kepemimpinan dan komunikasi internal berdampak pada kesuksesan implementasi informatika biomedis termasuk lingkungan eksternal seperti kondisi politik kebijakan pemerintah sumber keuangan lokasi geografis hubungan antar instansi serta populasi yang dilayani kualitas aplikasi kualitas informasi dan layanan informatika yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan adopsi informatika biomedis fitur yang lengkap mudah digunakan kecepatan respon dan penanganan masalah teknis yang memadai akan berdampak pada kelengkapan data medis dan kesehatan masyarakat pendekatan analitik yang adekuat pada data kesehatan dapat menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan klinis dan strategis penguatan ekosistem informatika biomedis memerlukan kerjasama berbagai pihak industri pengembang sistem informasi akademisi sebagai penyumbang ide dan konsep pemerintah pusat atau daerah yang mendukung regulasi praktisi dan masyarakat sebagai pengguna serta lembaga lain seperti donor dan lembaga non-pemerintah perlu bekerjasama dalam mendorong percepatan adopsi teknologi informasi dan komunikasi kesehatan jaringan relasi ini perlu diperluas sehingga dapat memberikan lebih banyak peluang dan bantuan dalam mengembangkan informatika biomedis skala lokal maupun nasional penting untuk mendokumentasikan berbagai inovasi informatika biomedis sebagai bagian dari knowledge management berbagai pengalaman diperlukan untuk mendaya gunakan pengetahuan dan informasi yang dimiliki baik secara individu maupun kolektif melalui media yang terbuka dan mudah diakses beberapa aktivitas seperti publikasi hasil penelitian diskusi kelompok seminar, talk show dan podcast merupakan contoh dari knowledge sharing yang kini kerap dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan selamat sore Bapak Ibu semuanya bagaimana kabarnya sore hari ini kami ucapkan selamat sore untuk Anda Bapak Ibu yang memantau acara kami melalui link zoom dan juga melalui Raisa Radio dan juga tak lupa kami siapa untuk Bapak Ibu yang menyaksikan acara sore hari ini melalui YouTube streamingnya Forgom Tignas selamat datang di Hot Talks Human Organization and Technology Talk yang kita sudah berada di edisi kedua semoga Anda tak bosan-bosan untuk mengikuti diskusi asik kami di sore hari ini Bapak Ibu sore hari ini acara Hot Talk untuk Anda yang baru saja bergabung Hot Talks merupakan acara yang disenggarkan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada yang bekerjasama dengan Forgom Tignas dan juga Simkes UGM Bapak Ibu sore hari ini kita akan bicara tentang SDM pendukung transformasi digital di institusi pelayanan kesehatan tentu kemajuan era digital ini membuat perubahan dan kemajuan sangat pesat nah perlunya SDM ini untuk dikelola dengan baik termasuk bagaimana memberdayakan agar bisa mendukung transformasi digital menjadi lebih membantu lagi untuk bisa menyukseskan dari program-program acara yang diselenggarakan dan sore hari ini kita akan berbincang selama satu jam ke depan Bapak Ibu dengan narasumber kami yang telah hadir pada sore hari ini ada dokter-dokter Andriasa Meliala Diploma of Public Health Magister Kesehatan Master of Advanced Science dan akan dimoderator seperti biasa ada dokter Dario Sumitro spesialis bedah syaraf konsultan jadi saya akan sabar dulu ada dokter Andri sudah bergabung selamat sore dok selamat sore mbak apa kabar alhamdulillah saya baik dokter Andri baik ya ini super sehat super sehat terima kasih banyak dok saya galuh sore hari ini akan menyimak obrolan asik sore hari ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan juga ada dokter Dario sudah bergabung selamat sore dok selamat sore mbak Galuh apa kabar alhamdulillah kalau lihat anda kalau lihat kita mas Andriah gimana saburnya sehat-sehat selamat sore dan kami juga masih mengundang anda bapak ibu untuk bisa bergabung untuk ngopi-ngopi ya sore hari ini semuanya boleh nimbrung semuanya boleh bergabung selama satu jam ke depan dan mari kita simak kepada dokter Dario kami persilahkan terima kasih mbak Galuh pada teman-teman yang bergabung di dalam Zoom ini maupun yang mendengarkan melalui Radio Reza salam sehat selalu mudah-mudahan kita tetap sehat dan sehat juga dan bahagia itu yang penting ya tadi sudah dijelaskan mbak Galuh kita hot talk ini kan ngobrol-ngobrol warung kopi istilahnya makanya kita di sini tidak perlu lagi terlalu formal yang presentasi juga nanti narasumbernya mas Andriah orang yang luar biasa yang banyak pengalaman di dalam bilang SDM nah kita ngobrol-ngobrol tanya-tanya nih apa saja yang menjadi masalah yang bisa menjadi apa ya kreativitas kita inovatis kita untuk nanti bagaimana kita mengembangkan SDM di bidang kita masing-masing ya Mas Andriah selamat sore gimana sehat-sehat ya ya selamat sore Dr. Daryo sudah lama tidak bertemu ini terima kasih sekali jadi undang di acara hot talks sore hari ini ya juga terima kasih pada penyelenggara karena saya juga diundang ya namanya ngobrol masih santai ya Mas Andriah ini kan kita udah tau lah kepakaran Anda ya tapi sekarang tentunya Anda di dalam pekerjaan sehari-hari itu mungkin bisa cerita fokus Anda sekarang ini banyak di mana ya terus apa problemnya ya khususnya yang terkait dengan SDM ya karena kalau nanya-nya begini gampang tinggal ngalir aja ya sudah ada di memorinya di kepala itu tinggal ngalir ya ya terima kasih ya Dr. Daryo terima kasih selamat sore budan Bapak semuanya jadi di dalam kegiatan sehari-hari yang saya kerjakan adalah selalu mengidentifikasi kemudian menganalisis situasi yang terkait dengan SDM karena pada saat ini ada transformasi sistem kesehatan salah satu komponen yang paling penting untuk di kembangkan atau di perbaiki adalah SDM-nya dan tentu saja kalau kita melihat isu SDM masih sangat kompleks dan di dalam setiap komponen sistem kesehatan ini semua kalau ditanya misalnya komponen financing gitu misalnya problem kalau ditanya kira-kira problemnya apa ini pasti kaitannya SDM nanti dari pelayanan kesehatan ini pasti kalau ditanya masalah besar atau tantangan utamanya apa pasti juga SDM kalau ditanya lagi di sistem informasi sama juga pasti nanti jawabannya isu besar adalah SDM karena SDM ini kalau positif namanya sumber daya manusia kalau dia negatif SDM itu kepanjangan dari sumber dari masalah gitu Pak Daryo ya memang menarik ya SDM ya karena belum semua orang siap merubah mindsetnya ya dari bagaimana kita berpikir di dalam industri 3.0 yang sifatnya masih kepada network sekarang kepada industri 4 yang sifatnya harus kita kolaborasi kolaborasi artinya membuka diri menerima pendapat orang bersatu mencari sesuatu hal yang positif karena ini kan jaman industri 4.0 ini kita suka dengar VUCA volatil uncertain kemudian kompleks sama ambigu itu ya saya justru mau bertanya gini Mas Andreas salah satu pilar daripada transformasi digital kesehatan itu yang kementerian kesehatan itu kan ada transformasi SDM ya apa sih kira-kira tantangannya ya untuk ke depan khususnya di dalam merubah tenaga-tenaga yang justru memberikan pelayanan kan kaitannya dengan pelayanan ya dan kemudian transformasi lagi digital gitu ya gimana Munggo ya Pak Daryo jadi kalau kita melihat tadi ya dalam konteks healthcare 4.0 ini yang namanya transdisiplin itu harus dilakukan kemudian ada kolaborasi itu kemudian dinaikkan lagi levelnya menjadi co-creation jadi semua yang dihasilkan itu hasil kerja bersama kreasi bersama nah kemudian kalau dilihat apakah SDM kita siap untuk melakukan itu karena dari sisi teknologi itu sudah di depan mata bahkan perkembangan-perkembangannya itu sudah bisa kita lihat spill-nya ya spoil-nya itu sudah kelihatan semua gitu bocoran-bocorannya sudah kelihatan dari sisi regulasi sekarang sedang dibangun juga yang adaptif untuk ini untuk keperluan transformasi tadi yang jadi masalah selalu kembali ke SDM-nya jadi Pak Daryo menyampaikan satu kata kunci mindset gitu ya memang ini satu hal yang selalu kita ingin ubah tapi ternyata kan tidak mudah oleh karena apa karena di dalam konsep misalnya seperti judul kita ini ya human organization technology fit ini person to job fit itu juga penting jadi person job fitness jadi misalnya di dalam ini sistem informasi misalnya ini apakah SDM yang ada yang kita bekerja bersama-sama setiap hari ini mereka fit dengan tuntutan-tuntutan ini ya karena kan kita tahu bahwa kalau misalnya seperti saya ini ya kelahiran tahun 60 akhir gitu itu kan bukan digital native ya ini kami itu digital migran sementara anak-anak muda sekarang mungkin digital native dia lahir supaya nggak nangis itu sudah dikasih iPad atau handphone gitu sehingga lincah nah jadi kalau dilihat dari angkatan kerja yang kelahiran 60-50 itu masih ada ya dan nggak banyak yang seperti dokter Daryo yang bisa segera melakukan switching kemudian adaptasi bahkan bisa memanfaatkan jadi yang namanya ease of use dari teknologi itu bisa di akuisisi cepat gitu nah disini yang jadi masalah artinya ketika kita ingin melakukan satu perubahan untuk transformasi ini mungkin regulasinya mudah dirubah teknologinya gampang kita adopt gitu tapi orangnya ini kita harus lihat satu per satu kelompok per kelompok profesi per profesi bahkan secara geografis kita harus identifikasi karena nggak ada satu treatment yang bisa untuk menyelesaikan semuanya nggak ada silver bulletnya itu nggak ada Pak Daryo begitu Pak Daryo ya jadi berarti kita lihat sekarang itu kultur ya yang menjadi ya dan ini kultur sekarang ini antara yang memberi pelayanan dan yang menerima pelayanan apalagi sekarang kan kalau kita lihat customer itu kan ada netizen ya denizen ada juga citizen ya tiga aspek itu kan menjadi aspek-aspek yang merupakan segmen-segmen spesifik gitu ya nah ini harus kita oke ini menarik ya mungkin saya justru bertanya dulu pada yang mendengarkan disini yang ikut nimbrung silahkan ya karena ini namanya warung kopi jadi silahkan Anda sambil-sambil ngopi ngopinya ngopi sendiri tentunya kalau disini virtual mungkin ada yang mau komentar atau menambahkan atau bertanya silahkan silahkan langsung saja atau mau resen atau bisa juga di chat ya ini untuk apa bertanya ada yang resen silahkan monggo jangan ragu-ragu apapun karena zaman sekarang ini yang namanya berpikir kreatif itu tidak ada yang salah justru ini yang kita harus kembangkan ya kita yang namanya open mindset itu menerima semua pendapat ya kita tidak melihat benar atau salahnya karena justru dengan demikian kita maju itu ya monggo silahkan ada yang mau bertanya oke ada silahkan atau mungkin saya komentar dulu daripada Mas Lutfan ya Mas Lutfan ada tadi saya lihat bagaimana Mas Lutfan untuk meramaikan pendapatnya bagaimana atau masih ngajar atau masih rapat masih rapat masih rapat Bungkit ya oke ya memang menarik Mas ya kalau kita lihat apalagi sekarang kita kalau di sistem pelayanan itu SDM memang menjadi andalan ya apalagi sekarang kita melihat bahwa tadi ya untuk co-creation menghasilkan value untuk pelayanan arahnya kan ke sana nah value itu merupakan suatu hal yang lebih tinggi daripadanya sekedar service nah jadi kalau kita lihat dari aspek SDM-nya sendiri dimana tadi mayoritas itu masih kita berpikir kepada mindset yang pendidikannya masih dengan bloom piramid ya kalau sekarang kan dari first bloom sehingga kreativitas analitis itu harus dikembangkan ya sedangkan understanding atau remember itu kita bisa cari di internet ya banyak sekali apalagi sekarang itu yang namanya ilmu doublingnya itu dua bulan tiga bulan dua bulan doubling ya nah bagaimana menyikapi hal-hal begini ya untuk merubah mindset daripada SDM ya terima kasih Pak Dario jadi ini adalah peran organisasi yang paling penting ya mengempower SDM-nya supaya bisa masuk ke dalam era yang sekarang kalau kita lihat di dalam misalnya rumah sakit ini masih kurang sekali upaya-upaya untuk mendorong bahkan agak memaksa gitu semua SDM-nya untuk bisa melakukan ini lincah lincah di dalam mengembangkan teknologi informasi atau memanfaatkan teknologi informasi di dalam pelayanan sampai dengan pengambilan keputusan nah kenapa karena mungkin di pucuk pimpinannya sendiri ini belum yakin gitu bahwa dengan adanya adopsi teknologi informasi ini akan ada outcome yang lebih baik bahkan akan banyak benefit yang muncul oleh karena ada ketakutan di antara start ini status quo sampai dengan desire state yang diharapkan ini ada death valley namanya takutnya nanti stuck di sana jadi pengalaman rumah sakit di tahun 90 sampai 2000 2010 gitu ya banyak sekali sistem informasi yang gak jalan ya mati gitu di tengah jalan oleh karena tadi dorongan manajemen ini kurang kurang kuat untuk bisa membantu SDM-nya supaya lebih berdaya di dalam menggunakan teknologi informasi nah jadi saya kira satu yang menjadi kunci adalah leadership Pak Dario leadership dari organisasi yang bisa mengenergize SDM di unitnya di rumah sakit misalnya untuk masuk ke era yang yang baru nah satu contoh yang menarik misalnya ketika kita menggunakan ini sistem informasi rumah sakit ini yang semuanya pasti manless artinya penggunaan orang itu berkurang kemudian lebih transparan tidak bisa dimodipulasi karena sistem yang bekerja nah ini ada orang-orang yang memang tidak mau ini jalan oleh karena mereka berada di zona nyaman atau ada benefit-benefit yang diterima dengan sistem yang manual gitu nah tapi ada generasi baru yang mereka merasa ini kerjaan lebih efisien gitu mereka tidak mau hari Jumat harus ngelembur gara-gara harus melengkapi laporan secara manual mereka pikir loh ini langsung dengan sistem bisa kok saya jam 1 sudah bisa selesai jam 2 saya sudah bisa pamit pulang karena ini weekend nah ini situasi dari 2 kutub ini yang jarang dimanfaatkan oleh manager pimpinan untuk tadi menggelindingkan perubahan nah seperti itu yang sering terjadi karena di rumah sakit tidak mungkin 100% itu menerima perubahan ini pasti ada yang reluctant nah oleh karena itu memang tadi kuncinya ada pada leadership yang mereka sensitif yang mereka sensitif melihat momentum kapan ini harus digulirkan sehingga mindset itu bisa berubah demikian Pak Daryo oke jadi kata kuncinya itu memang mindset itu salah satu yang bisa merubah itu adalah leadership ya leadership tentunya di dalam hal ini kaitannya dengan masalah leadership dari pimpinannya karena memang itu kata kuncinya ya kalau pimpinannya tidak mempunyai satu vision ya understanding clear ya agiliti tidak akan terjadi ya padahal itu yang harus timbulkan sekarang ya oke mungkin ada yang bertanya atau mau ikut nimrung silahkan ada siapa di sini monggo ini ada di chat Pak Daryo ada pertanyaan ada di chat coba oke nah izin bertanya dokter Andre saat ini ada generasi baby boomer baby boomer itu saya itu milenial zilenial jinset ya biasanya milenial ingin perubahan cepat sementara seniornya ingin terstruktur yang diasumsi milenial lambat dalam mengambil keputusan agar program digitalisir masakit bisa berjalan lancar bagaimana menyelesaikan masalah perbedaan cara pandang dari generasi gap tersebut sehingga digitalisir masakit dapat berjalan dengan baik terima kasih terima kasih untuk penjelasannya wah ini pertanyaan yang asik nih monggo ya terima kasih Pak Daryo jadi Bu Abrini juga ya ini kita dekati dengan konsep job demand dan job resource gitu jadi bagi generasi-generasi senior perubahan itu betul-betul harus terstruktur roadmap-nya harus jelas jadi mulai dari titik sekarang existing ada movement sampai nanti sampai ke titik desire state-nya itu semuanya harus programmable gitu nah sementara yang generasi baru itu gak bisa begitu mereka sudah biasa dengan disruption mereka sudah biasa dengan kecepatan perubahan dan mereka sudah ikut itu bahkan mereka mendesain perubahan itu nah jadi kalau kita ketemu kan ada dua dua kelompok ini ini tadi yang saya sampaikan tentunya kita akan melihat bagaimana supaya kelompok yang menginisiasi perubahan ini terus kita fasilitasi dan kelompok-kelompok yang tampaknya enggan ini harus tadi yang kita berdayakan jadi di dalam konsep job demand dan job resource itu begini job demand itu kebutuhan satu pekerjaan misalnya kita menggunakan teknologi informasi ini ini ada requirement-requirement tertentu yang harus dipenuhi nah kalau ini tidak bisa dipenuhi dia akan stress dia akan merasa tertekan dia merasa akan ditinggal tapi kalau ini bisa dipenuhi wah ini akan sangat termotivasi merasa terfasilitasi sehingga mereka akan memanfaatkannya dengan cepat nah dua kelompok ini beda di dalam melihat teknologi informasi yang kelompok senior ini merasa bahwa terlalu cepat perubahannya nah oleh karena itu ada treatment khusus untuk yang kelompok senior membiasakan mereka tidak bisa kemudian kita target dalam kurun waktu sekian harus bisa tapi justru mulai dari bagaimana kesulitan-kesulitan mereka itu bisa diselesaikan dengan sistem yang baru nah sementara yang kelompok yang sudah siap dengan perubahan bahkan yang menginisiasi perubahan ini yang ditarget karena mereka yang akan menjadi kuda pacunya nah kadang-kadang memang di satu organisasi contoh paling gampang ini rumah sakit kelompok-kelompok yang senior ini kan pegang kunci tapi sekarang kunci itu bukan lagi pada posisi kunci itu pada energi dan inisiatif untuk melakukan tadi change supaya rumah sakit ini atau organisasi ini bisa ikut di dalam gelombang perubahan yang sangat besar ini kalau saya dengar dari Bapak Ketua Persi Pak Bambang ini adopsi teknologi di rumah sakit juga masih sangat rendah bahkan di Pulau Jawa artinya nanti kalau ada transformasi digital akan sangat berat sebenarnya dan kalau kita tanya ke manajer rumah sakit karena tadi ini ada dua kelompok mana dulu yang disentuh ini yang kadang-kadang bingung padahal kita harus menyentuh dua-duanya tetapi dengan pendekatan yang berbeda yang generasi muda ini diberi kesempatan untuk terlibat lebih banyak dan mereka yang di target menjadi kuda pacu tadi sedangkan yang generasi senior ini kalau ketemu seperti yang Pak Daryo enak malah bisa masuk ke grup yang muda tapi kalau yang tidak mereka bukan early adopters mereka yang lagar ini harus didorong pelan-pelan ini yang mesti dilakukan ketika di rumah sakit kita atau di satu organisasi ada dua kelompok yang acceptance-nya terhadap teknologi itu berbeda demikian Pak Daryo ya jadi itu sudah menjawab pertanyaan ya dari Mas Lutfan kalau menurut kurva difusi informasi mungkin akan mendapatkan juga STM yang masuk kategori lagart ya yang ketinggalan mengambat bukan skeptis bagaimana strategi menghadap STM semacam ini ya ya memang ini bagian daripada change management ya jadi bagaimana menurut Mas Andreas ya kalau kita menghadapi orang-orang yang begini kalau merupakan minoritas bagaimana kalau mayoritas bagaimana kan beda ada rumah sakit yang lagart dulu ini bagaimana mau merubahnya gimana Pak Daryo untungnya yang namanya rumah sakit itu isinya adalah knowledge worker smart worker dimana sebenarnya mindset mereka itu terbuka yang mereka ragukan kan perubahan ini akan menuju kemana sih sebenarnya terutama kalau klinisi kan semuanya protokol base kemudian outcome itu kalau misalnya dokter bedah seperti dokter Daryo itu kan ketika Durante operasi pun sudah bisa melihat oke ini outcome-nya bakal bagus ini nggak bagus jadi pendek yang dilihat sedangkan di dalam perubahan-perubahan kadang-kadang mereka masih bertanya yang pertama ini direkturnya kompeten nggak bikin perubahan besar-besaran seperti ini investasi besar untuk sistem informasi ini akan kembali nggak jadi pertanyaan dasar itu harus dijawab kemudian yang kedua harus ditunjukkan evidence best practice dari teman-teman rumah sakit lain atau dari negara lain yang sudah mengeksekusi plan itu dan hasilnya bagus ini yang harus dibawa ini harus digelar di atas meja rapat sehingga tadi senior-senior yang masih ragu itu bisa diyakinkan karena tadi untungnya di rumah sakit itu isinya adalah knowledge worker yang kedua yang bisa dilakukan adalah sistem stick and carrot seperti biasa mereka yang melakukan lebih dulu itu dapat carrot-nya kalau yang nggak nanti stick-nya jalan ini bisa apa namanya bisa diterapkan kalau tadi ya yang grup-grup yang lamban untuk atau acceptance-nya rendah ini yang besar jumlahnya tapi kalau kita beruntung di dalamnya adalah isinya anak-anak muda yang memang tadi sudah sangat familiar dengan sistem ini bahkan mereka hidup dengan sistem ini tentu jauh lebih mudah malah mungkin nanti manajemen yang kewalahan karena pergerakannya sangat cepat demikian Pak Daryl ya ya memang sekarang ini kayak kemarin pertemuan minggu lalu yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan Mas Lutfan juga ada itu kan Kementerian Kesehatan mentargetkan 2% dari seluruh rumah sakit sudah bisa mencapai electronic medical record level 7 dari kriteria HIMSS nah itu kan sudah paperless berarti orang itu harus semuanya menggunakan aplikasi dan masuk ke dalam sistem memang kalau rumah sakit mempunyai satu dashboard kinerja jadi bukan dashboard daripada transactionnya transikkan di bawah klien klinik tapi kinerja yang menerjemahkan mulai dari SOTK kemudian tujuannya strategi itu kan banyak sekali dokumen segala macam kegiatan kalau rumah sakit melalui berarti kan kinerja orang bisa dilihat bisa dinilai orang yang mengakses sistem yang tidak segala macam yang menyelesaikan tugasnya tusi-nya segala macam bisa dinilai gimana kira-kira untuk perubahan ke arah sana Mas Andreas menurut Anda dengan bantuan teknologi tentunya jadi yang pertama tadi ya setelah mindset maka yang berikutnya adalah strategic approach Pak Dario misalnya yang paling gampang itu kalau kita sudah menerapkan sistem informasi yang baik ini tentu yang namanya struktur organisasi harus berubah karena SOTK kita yang modelnya birokratik itu kan mengadopsi sistem lama yang komunikasinya per departemen tidak bisa cross dan disitu ada gambar kawat berduri yang tidak terlihat dan itu kan semua sudah ditembus dengan sistem informasi sekarang yang lebih transparan lebih akuntabel jadi kalau kita mengadopsi seperti itu tentu struktur organisasinya bahkan kemudian kalau di beberapa rumah sakit di negara maju nama-nama manajernya pun sudah dirubah misalnya ada manajer efisiensi jadi bukan lagi mainnya di input manajer untuk logistik tapi ini sudah namanya jadi manajer efisiensi karena dia harus meningkatkan efisiensi dari seluruh proses yang ada di rumah sakit misalnya kalau kita pakai contoh rumah sakit jadi di dalam upaya-upaya pengembangan memang kita sudah sampai pada titik di mana kita melakukan perubahan itu sampai pada struktur organisasi yang bisa pakai matrix bisa pakai bubble itu banyak modelnya yang tidak lagi terbatas karena sudah ada sistem informasi dan yang menarik ini Pak Daryo ketika kita melihat di Indonesia di era JKN ini masih banyak direktur keuangan dan direktur pelayanan itu yang kantornya jauh-jauhan dan kalau dilihat di komputernya itu nggak connect seharusnya direktur pelayanan dan direktur keuangan kalau perlu duduk satu meja pakai layar yang sama cuma nanti angle cara pandangnya yang berbeda ini yang seharusnya sudah mulai dipikirkan kesana karena nanti kalau pelayanan dia orientasinya pada efektivitas efeksi sementara direktur keuangan orientasinya efisiensi ini kadang-kadang nggak ketemu kalau mereka jauh-jauhan nggak komunikasi gapnya makin lebar tapi kalau mereka duduk di satu ruangan bahkan tadi dia pakai device yang sama tentu semua masalah bisa diselesaikan mungkin seperti itu approach-nya yang agak radikal Pak Adria terima kasih ini ada pertanyaan dari Mbak Sandra selamat sore Pak Andre izin bertanya menurut Bapak kira-kira kenapa pengembangan sistem informasi baik di rumah sakit maupun di pusus mas di Indonesia masih mengalami keterlembatan perkambangan jika dibandingkan dengan negara lain bagaimana jika pengenalan sistem informasi bisa diberikan sebagai salah satu topik perkuliahan di fakultas kesehatan bisakah memperbaiki hal ini terima kasih terima kasih Mbak Sandra ya dijadikan topik dalam kurikulum tentu mungkin tidak terlalu spesifik tapi memang ditunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi itu akan mengubah banyak hal ini yang paling penting kemudian juga pengalaman-pengalaman yang positif ini disampaikan sehingga nanti ketika student ini masuk di dalam dunia kerja mereka punya beliefs bahwa oke ini sistem yang harus saya terapkan oleh karena selama saya kuliah saya sudah di expose dengan efektivitas dari sistem ini tapi yang paling penting sebenarnya adalah tadi bagaimana organisasi itu bisa memanfaatkan situasi dimana setiap orang memang merasa perlu bahwa teknologi informasi itu menjadi job requirement ketika itu sudah jadi job requirement maka mereka akan berusaha untuk ikut kalau masih kita setengah-setengah manual boleh pakai kertas kadang-kadang kita paperless kalau ada kunjungan kita tampilkan yang paperless tapi back to routine kita pakai kertas lagi ini nggak akan jadi jadi job requirement ini harus ditegaskan di level yang mana di dalam penggunaan teknologi informasi baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit kemudian yang terakhir memang kita harus mengidentifikasi kembali ada yang orang-orang yang memang nggak fit untuk dunia yang sekarang jadi misalnya kita lihat dokter dokter yang dia memang nggak bisa typing sambil ngobrol kalau saya lihat dulu beberapa dokter sudah senior tapi di negara sebelah itu mereka bisa ngobrol sambil typing nah kemudian saya juga lihat di negara yang sebelahnya lagi ini ternyata dokter senior tadi dibantu oleh dokter junior dokter juniornya yang typing dan ini sambil belajar jadi proses mentoring berjalan si junior yang mencatat dokter seniornya yang kemudian berkomunikasi untuk mulai dari analisis sampai mengusulkan treatment dan itu dicatat semua dengan sistem yang berbeda bukan lagi tulis tangan nah ini juga difasilitasi oleh rumah sakit karena tadi memang ada orang yang nggak bisa kalau ini sudah betul-betul stuck ya terpaksa rumah sakit menambah sumber daya lagi untuk bisa memfasilitasi karena ekspertisnya kan belum bisa tergantikan misalnya ya demikian Pak Dario oke saya mau mengelaborasi nih pertanyaan tadi itu ya kan pertanyaan itu bagaimana jika sistem informasi diberikan selesai topik di perkuliahan ya kan nah kalau sekarang saya bertanya pada Mas Andreas ya kalau memang SKS-nya terbatas harus pilih untuk sistem informasi atau mengejarkan mindset ya kaitannya dengan masalah bagaimana berpikir kreatif inovatif mana yang diutamakan ya wah ini saya kira sangat tergantung dari sekolahnya Pak Dario kalau misalnya nih sekolahnya sendiri sudah menerapkan sistem informasi yang baik jadi kalau saya mau lihat jadwal saya tinggal lihat di handphone ketika mau ujian itu semua materi saya sudah bisa lihat di sana dan nanti ketika assessment saya juga sudah langsung diberitahu selesai tes saya langsung diberitahu tadi failnya sekian yang berhasil sekian nah ini mungkin tinggal kita mengajarkan sebenarnya mindset tapi kalau kita memang sekolah yang mungkin kekhususan dan mahasiswanya ini juga masih ada yang senior-senior nah ini kita memang harus ada kelas-kelas keterampilan ya karena tadi ya Pak Dario seperti yang Pak Dario sampaikan ini kan knowledge-nya kan doubling setiap 3 bulan 4 bulan sistem yang saya gunakan sekarang diajarkan di kelas gitu itu ketika saya lulus itu di lapangan sudah nggak ada gitu nah sehingga yang penting adalah mindset-nya nah dibegian Pak Dario oke baik ini ada pertanyaan dari Mbak Nina Hertiwi selamat sore izin bertanya inovasi pasti terjadi sebelum adanya regulasi sedangkan dari yang saya lihat biasanya alasan utama kelompok tertentu enggan mengadopsi ke teknologi adalah karena belum adanya peraturan resmi bagaimana SDM di rumah sakit bisa menyiasati telah agar tidak tertinggal dari sisi teknologi sambil masih tetap berada di jalur aman meski belum ada regulasi yang resmi ya ini monggo mas ya ini konteks kita ini berarti ya jadi memang semua early adopters ya mereka-mereka yang cepat mengadop mengadop sistem yang baru ini pasti adalah risk taker itu pasti namun ketika risk taker ini berada di lingkungan yang unfortunate terutama mereka yang membuat regulasi lambat ini biasanya resikonya kemudian yang muncul yang harus dikelola bukan inovasinya beda dengan di Amerika misalnya itu ketika pandemi mereka melihat penggunaan telekonsultasi itu meningkat sampai juta kali dari yang biasanya ini kemudian regulator segera melakukan perubahan dan ada di waiver 13 berapa itu peraturannya ini disebutkan bahwa setiap telekonsultasi itu dokternya akan dibayar seperti dia visit itu jelas saya kebetulan ada papernya dan itu membuat para dokter semangat untuk melakukan telekonsultasi bahkan memperbaiki cara komunikasi dengan pasiennya karena ini harus ada interaksi yang berkualitas nah di tempat kita ini ketika dibuka misalnya telekonsultasi selama pandemi nah ini yang terjadi bukannya regulasinya cepat-cepat dilakukan perubahan untuk mengadap mengakomodasi perubahan ini tapi justru malah dimanfaatkan oleh mereka-mereka tanda kutip yang melihat peluang ini untuk wandering around di dunia maya jadi konsultan dunia maya semua dijawab semua dilayani dan itu nggak ada yang mengawasi nah ini tadi jadi risk taker di negara maju itu ketika mereka sudah melakukan aktivitas ini regulatornya akan cepat melakukan support karena mereka pasti regulasi itu dibuat karena alasan safety dan juga benefit apa yang akan didapatkan serta mencegah risiko nah kalau di tempat di konteks kita ini ketika ada upaya-upaya yang sama sebenarnya para risk taker tadi sudah melakukan aktivitas pelayanan nah ini masih regulasinya masih belum support sehingga malah timbul keinginan untuk melakukan ekspansi-ekspansi yang justru negatif nah ini yang mungkin berbeda demikian Pak Dario iya memang kalau kita lihat dari masalah regulasi itu selalu terlambat sih ya gitu ya jadi kita juga melihat aspek regulasi itu kadang-kadang tidak menyentuh kebutuhan di luar karena kita tahu kalau e-government kan bicara di skopnya pemerintah sedangkan di luar itu masih ada society yang itu merupakan bagian daripada smart city ya kan nah smart city itu kan banyak mengadop kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekarang memang justru arahnya bukan kepada hospital base lagi tapi kepada community base kepada home health service-nya ya nah home health service mereka bisa dari mana-mana tidak dari Indonesia dia bisa dapat dari luar lewat virtual kan ya nah jadi ini ada ada pertanyaan menarik dari Pak Mas Benny ini ya isin bertanya Pak Andri dalam organisasi seorang yang mungkin bisa disebut sebagai agent of chain terkadang dianggap sebagai musuh atau perusak sistem kerja organisasi itu sendiri bagi mereka yang tidak ingin adanya perubahan bagi yang mereka dianggap mohon tanggapannya Pak ya betul sekali jadi ini saya kira banyak cerita klasik di rumah sakit yang manual gitu itu kemudian mereka menerapkan sistem informasi yang computerized itu akan menghilangkan banyak jalan tikus kan zona nyaman semuanya yang lama itu akan dibongkar ini biasanya mereka akan mengatakan si agen perubahan tadi sebagai pembawa masalah gitu dan nanti dicari-cari itu kesalahannya biasa gitu kemudian kita juga lihat di dalam organisasi ini kan ini Jack Wells risetnya dia mengatakan ya di dalam organisasi 10% orang yang yang selalu melakukan perubahan atau mereka yang mengembangkan sesuatu yang kreatif ini dianggap outlayer oleh 90% yang lain gitu karena ya tadi idenya bisa transavantguard gitu jauh ke depan yang nggak bisa diikuti oleh mayoritas organisasi sehingga paling penting di sini adalah vision dari lidernya dia harus bisa melihat apakah ide-ide yang ditawarkan oleh para agent of chains ini memang sesuai dengan yang dia harapkan nah sehingga itu bisa diakomodasi nah ini lidernya memang ini ya harus punya apa bukan hanya forecasting ya sejak now casting sampai forecastingnya itu harus bagus gitu ketika tadi di dalam organisasinya ada banyak anak-anak muda yang melakukan perubahan demikian demikian Pak Naryo oke ini kayaknya ada pertanyaan dari stream youtube ya bagaimana individu dan institusi agar siap mengadopi transformasi SDM kesehatan nah ini terkait dengan pilar nomor 6 ini jadi yang pertama tentu kita harus ini ya harus menyampaikan dulu bahwa transformasi ini melakukan perubahan yang sangat besar dan yang namanya transformasi kan kalau Bapak Ibu nonton film Transformer itu ya dari mobil biasa itu dia jadi robot yang sangat powerful fungsinya berubah berubah menjadi sangat besar bukan hanya alat transportasi bahkan dia alat untuk defense tanggung jawabnya juga jadi lebih besar dan coverage yang bisa dia layani juga jadi lebih besar nah ini di dalam transformasi saat ini banyak yang takut tadi bahwa job requirement itu akan makin besar tuntutan terhadap mereka itu makin makin tinggi jadi demand untuk melakukan pekerjaan itu jadi lebih dari yang biasanya nah sehingga mereka merasa waduh ini kok begini ya gitu mungkin mereka kerja sudah 20 tahun gak ada masalah robotik rutin gitu kemudian masuk di dalam situasi yang harus berubah bukan hanya berubah yang incremental ini pervasif change gitu ya ini tentu akan membuat mereka menjadi sangat khawatir nah sehingga yang perlu dilakukan adalah menunjukkan kemampuan mereka dan memang ada assessmentnya itu kan acceptance itu kan bisa dilihat untuk mereka-mereka yang tadi yang sudah gagal untuk mengaksep ya mau gimana lagi ini harus ditinggal jadi di dalam perubahan dalam transformasi ini kita gak bisa pakai prinsipnya universal head coverage no one left behind itu gak bisa pokoknya siapa yang gak mau berubah itu harus ditinggal di belakang karena kepentingan untuk transformasi ini jauh lebih besar daripada kita harus care atau ngurus orang-orang yang enggan untuk berubah harus ditinggal apa akan ditinggalkan sendiri oleh komunitas ini bagaimana Mbak Galuh ini masih ada waktu atau sesuai rencana kan biasanya sudah selesai bagaimana kalau memang saya simpulkan intinya memang sebenarnya leadership yang sekarang leadership dengan mindset yang terbuka sehingga kalau kita memang mau merubah rumah sakit nomor satu itu adalah leadernya itu yang mempunyai suatu visi yang baik dan mempunyai suatu kemampuan untuk berkomunikasi karena disini sekarang ini adalah jamannya kolaborasi nah kolaborasi artinya bisa menerima pendapat orang dan kemudian bagaimana dari dua pendapat atau mungkin lebih 10 orang ya 10 pendapat ya menjadikan sesuatu satu inovasi yang bisa menghasilkan pelayanan yang baru arahnya akan kesana gitu ya gitu gimana mas mungkin ada pesan terakhir sebelum saya serahkan kepada Mbak Kaluh monggo ya terima kasih Pak Dario jadi kalau saya Bapak dan Ibu yang hadir di sini harapannya memang positif terhadap change ya karena change the only constant gitu itu yang terus ilmu kita pengetahuan kita itu sekarang mungkin oke dua bulan lagi jadi gak oke gitu jadi harus sebagai seorang manager sebagai seorang pimpinan ya mau gak mau itu harus belajar ya harus terus melakukan scanning knowledge ini sampai dimana sekarang bahkan harus mengasah skillsnya terutama tadi ya berkait dengan mengenergize orang-orang apalagi Bapak Ibu posisinya sebagai CEO pimpinan puncak kalau pimpinan puncaknya itu melihat skeptis ya melihat ini wah ini penggunaan teknologi informasi itu apa sebenarnya begitu muncul kalimat itu itu seluruh SDM dalam organisasi itu juga akan ikut shutdown mereka merasa oh ya pimpinan bilang begitu ya sudah kami juga gak usah mikir kecuali nanti ada tadi ya pemberontak-pemberontak yang akan siap melakukan perubahan jadi ini yang pertama kemudian yang kedua kalau Bapak dan Ibu yang statusnya mahasiswa ini yang menarik Pak Daryo biasanya nanti mahasiswa itu kalau sudah lulus kembali ke rumah sakitnya kembali ke dinas kembali ke puskesmas itu akan segera melakukan change karena ilmunya masih panas nah ini juga harus hati-hati karena jangan sampai nanti Bapak dan Ibu didetifikasi sebagai rebels gitu ya wah mentah-mentah baru pulang sekolah mau melakukan sesuatu ini keterampilan komunikasinya yang penting bahwa ide-ide itu harus disampaikan di forum yang baik kemudian di dalam suasana yang menyenangkan yang bahagia kata Pak Daryo tadi sehingga orang bisa menerima nah ini mungkin Pak Daryo yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Mas Andreas sudah berbincang-bincang berbincang-bincang di waring kopi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang hadir di Zoom ini maupun di YouTube maupun melalui radio ya dan saya kembalikan kepada Mbak Galuh monggo Mbak Galuh baik terima kasih banyak Dr. Andre dan juga Dr. Daryo telah menyajikan diskusi asik dan juga menarik sore hari ini dan juga mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum sempat kami diskusikan semoga kita bisa ulas lagi dua minggu ke depan terima kasih atas kebersamaan Anda sehat selalu Dr. Daryo dan juga Dr. Andre terima kasih banyak atas ilmunya sore hari ini terima kasih dan tadi Bapak Ibu bahwasannya kuncinya bukan berada di posit tapi di energi semoga kita bisa sama-sama mengadopsi energi tersebut untuk bisa bersinergi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga Anda masih bisa menyaksikan rekaman diskusi-diskusi hot talks melalui YouTube kami di YouTube-nya Forcom Thickness dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda Bapak Ibu yang melalui YouTube atau di Zoom ataupun di Radio Raisa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda saya Galuh bersata dengan tim yang bertugas mohon pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat ajal berlangsung selamat berakhir pekan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat berhenti semuanya juga para peserta sehat-sehat selalu jangan lupa bahagia iji beli terima kasih Pak Daryo selamat datang pada video pengenalan website Forcom Thickness Forum Komunikasi Teknologi Informasi Kesehatan Nasional atau disebut Forcom Thickness didirikan dengan visi terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan Nasional dari hulu ke hilir yang menghasilkan satu data kesehatan untuk mendorong terjadinya satu data kesehatan Forcom Thickness membentuk Sistem Manajemen Pengetahuan atau Knowledge Management System berbasis website dengan domain forcomthickness.id pada landing page Forcom Thickness ini atau pada halaman beranda Anda dapat melihat jargon dari Forcom Thickness yakni hashtag satu data kes pada bagian bawah halaman dari beranda di fiturkan unggahan-unggahan terbaru mengenai berita agenda maupun artikel yang ada di website Forcom Thickness kemudian pada tab tentang Anda dapat mengeksplorasi mengenai bagaimana latar belakang visi misi tujuan strategi sasaran dan resume quick wins dari Forcom Thickness selain itu pada tab tentang ini Anda juga dapat mengeksplor profil individu maupun kelompok yang bergabung dengan Forcom Thickness berikutnya pada tab agenda dan berita Anda dapat melihat acara luring maupun daring yang akan dilaksanakan baik oleh Forcom Thickness sendiri sebagai penyelenggara ataupun acara-acara yang dipromosikan oleh Forcom Thickness selain itu Anda juga dapat memperbarui bacaan berita-berita Anda mengenai perkembangan dunia teknologi kesehatan nasional dan satu data kesehatan di Indonesia melalui tab berita selanjutnya pada menu diseminasi Anda dapat menemui fitur artikel dan library pada artikel akan ditampilkan artikel-artikel mengenai satu data kesehatan pada library Anda akan diarahkan ke website lib.forcomthickness.id untuk mengakses kumpulan buku modul jurnal yang terkait satu data kesehatan menu galeri pada website Forcom Thickness menampilkan berbagai dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Forcom Thickness beralih ke menu Mitra Forcom Thickness terdapat dua submenu yaitu formulir untuk pengisian profil Mitra Forcom Thickness serta kontributor artikel pada menu Mitra Forcom Thickness Anda dapat mengisikan profil Anda baik sebagai individu maupun kelompok atau perusahaan Anda dapat mengisikan profil pada formulir yang telah tersedia Mitra Forcom Thickness dapat menjadi kontributor artikel pada website Forcom Thickness Anda dapat mengirimkan artikel terkait satu data kesehatan pada formulir yang telah tersedia setelah pengisian formulir admin akan menampilkan profil atau artikel Anda pada website Forcom Thickness menu kontak memperlihatkan alamat sekretariat Forcom Thickness serta nomor kontak yang dapat dihubungi saat ini Forcom Thickness telah memiliki beberapa sosial media seperti Instagram Facebook dan juga Youtube yang dapat diakses oleh Mitra Forcom Thickness Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax